Terima kasih Anda masih bersama kami. Tuntutan supporter bonek agar Andik Firmansyah kembali bergabung dengan Persebaya Surabaya tinggal selangkah lagi. Saat ini manajemen Bajul Ijo sedang melakukan negoisasi dan akan mengumumkan status Andik dalam waktu dekat. Status Andik Firmansyah di Persebaya Surabaya yang belum jelas akan segera terjawab. Saat ini manajemen telah melakukan pembicaraan dengan pemain sayap timnas Indonesia Senior tersebut. Meski ada beberapa hal yang menjadikan jalan dalam upaya memulangkan Andik ke Persebaya, namun pihak manajemen akan terus berupaya untuk memuluskan rencana itu yang akan diumumkan pada beberapa hari ke depan. Ini ikon Andik ini adalah stand-up Persebaya, dan dia memang tegaskan ke kita. Dia kalau misalnya tidak ingin main di grup lain selain Persebaya. Dan kita juga ngomong, kita juga ingin, tapi ada banyak hal-hal ini yang harus kita gaya-gaya bersama. Selain status Andik Firmansyah, manajemen juga memberikan kabar gembira setelah legenda hidup Persebaya Surabaya, Bejo Sugiantoro di Dapuk, menjadi pelatih Persebaya Surabaya kategori usia 19. Bergabungnya pelatih berusia 40 tahun itu sebagai upaya membangun regenerasi yang tangguh di Persebaya. Banyak semantan-mantan Persebaya atau legend-legend Persebaya yang punya kemampuan juga, tapi saya disini dipertarankan oleh Pak Asrul dan Pak Apulut, jadinya mau gak mau saya akan seobjektif mungkin untuk memilih pemain-pemain. Sementara jelang pertandingan perdana Piala Presiden menghadapi PSTNI, Persebaya Surabaya terus menggelar latihan rutin. Meski menjadi tuan rumah Piala Presiden Grup C, turnamen pada musim ini akan digunakan sebagai ajang pemanasan mesin di kompetisi Liga 1 musim ini. Tribu Roto Purnawanto, Surabaya